Indonesia adalah negara besar yang kaya akan suku, budaya, dan agama Salah satu agama yang telah lama berkembang di Indonesia adalah agama Buddha Agama Buddha telah berkembang di Indonesia sejak abad kelima Dominasi agama Buddha di Indonesia ditandai dengan kerajaan-kerajaan buddhist seperti Sriwijaya, Syailendrat, dan Majapahit Pesatnya perkembangan agama Buddha di masa lalu terbukti dengan banyak bangunan bersejarah di Indonesia Salah satu yang paling besar dan terkenal adalah Candi Borobudur di kota Magelang, Jawa Tengah Borobudur bukan hanya sekedar objek wisata Borobudur adalah salah satu Candi terbesar sekaligus salah satu monumen buddhist terbesar di dunia Dengan 2672 panel relief dan 504 arca Buddha, Borobudur memberikan kisah lengkap mengenai kehidupan Buddha Candi Borobudur sempat terlantar dan tidak dikenali karena tertutup abu vulkanik serta tumbuh-tumbuhan Berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan UNESCO Pada tahun 1972 sampai 1985 dilakukan pemugaran besar untuk Candi Borobudur Setelah itu Candi Borobudur menjadi daya tarik bagi umat Buddha maupun wisatawan terutama pada hari Waisak Meskipun kini agama Buddha di Indonesia telah banyak mengalami kemunduran Namun agama Buddha tetap menjadi salah satu agama yang dihormati di Indonesia Terkenal dengan ajarannya tentang cinta kasih dan perdamaian Agama Buddha menjadi agama yang paling minim konflik dengan umat agama lain Dengan nilai bineka tunggal ika yang berarti Berbeda-beda namun tetap satu Masyarakat Indonesia menghargai segala perbedaan yang ada Dan tidak menjadikannya pemicu perpecahan Toleransi beragama ini sangat kental terasa pada perayaan Waisak Dimana setiap tahun Candi Borobudur dipenuhi oleh umat Buddha dan non-Buddha untuk merayakan Waisak Di saat para umat Buddha melaksanakan ritualnya Umat yang lain dengan hormat menyaksikan dari kejauhan Salah satu organisasi yang rutin mengadakan ritual Waisak di Borobudur adalah Walubi Dengan 13 majelis yang dinaunginya Tahun 2015 ini kembali Walubi menjadi tuan rumah dalam perayaan Hari Trisuci Waisak Bernaung di bawah Majelis Agama Buddha Maha Nikaya Indonesia atau MBMI Damakaya Foundation bertugas menyelenggarakan acara puncak yaitu Penerbangan 1200 Lampion di pelataran Candi Borobudur Pengunjung sangat antusias menyambut acara ini Meskipun acara dimulai pada tengah malam Pengunjung telah menunggu dari pagi hari Acara diawali dengan pembacaan parita suci dan meditasi Mayoritas pengunjung bukanlah umat Buddha Namun mereka dapat mengikuti sesi meditasi dengan sangat baik Bercahayakan bulan purnama yang terang Sesi meditasi singkat ini memberikan rasa damai dan sukacita dalam menyambut detik-detik Waisak Setelah meditasi, acara penyelaan lentera dan penerbangan Lampion pun dimulai Para peserta dan penonton yang telah menunggu dari pagi Dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib Satu persatu Lampion diterbangkan Bersama dengan harapan akan kedamaian dan sukacita bagi dunia Bahagia di dunia